Kristos Anesti Alitos Anesti Shalom, selamat bertemu kembali di channel kami, Orthodox Literacy TV. Pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai kehidupan Jana Suci Pelagia dari Tarsus. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Dara Martir Kudus Pelagia dari Tarsus, diperingati pada tanggal 17 Mei 2023, kalender sipil, tanggal 4 Mei, kalender gereja. Dara Martir Kudus atau Jana Suci Pelagia, hidup pada abad ketiga di kota Tarsus di distrik Kilikia di Asia Kecil. Ia mendengar mengenai Yesus Kristus anak Allah dari teman-teman Kristennya dan menjadi percaya kepadanya. Ia hendak menghususkan seluruh hidupnya dan kesuciannya kepada Tuhan. Ahli waris Kaisar Diokletian tertawan oleh keelokannya dan hendak memperistrinya, namun Jana Suci Pelagia memberitahukannya bahwa ia telah bertunangan dengan mempelai baka, anak Allah, dan karenanya ia menolak pernikahan duniawi. Jawaban Jana Suci Pelagia membuat pemuda ini sangat marah. Namun ia memutuskan untuk membiarkannya sementara waktu, dan berharap bahwa Jana Suci Pelagia akan berubah pikiran. Saat itu Jana Suci Pelagia meyakinkan ibunya untuk mengirimnya ke pengasuhnya yang membesarkannya sewaktu kecil. Dengan diam-diam ia berharap dapat menemui Episkop Tarsus, yaitu Klinon, yang telah lari ke gunung pada masa aniaya terhadap orang-orang Kristen, untuk menerima baptisan kudus darinya. Ia melihat wujud Episkop Klinon dalam mimpi. Jana Suci Pelagia pergi ke pengasuhnya dengan menaiki kereta, berpakaian mewah dan disertai sejumlah hamba, sebagaimana yang dikehandaki oleh ibunya. Di perjalanan Jana Suci Pelagia bertemu Episkop Klinon, yang segera dikenalinya dan bersujud di kakinya memohon baptisan kudus. Episkop Klinon berdoa dan sebuah mata air keluar mengalir dari dalam tanah. Ia membuat tanda salib atas Jana Suci Pelagia. Pada saat sakramen baptisan, para malaikat datang memakaikan jubah terang atas Jana Suci pilihan Tuhan itu. Setelah memberikan misteri kudus, Episkop Klinon bangkit, mengucap syukur kepada Tuhan, lalu mengirim Jana Suci Pelagia kembali meneruskan perjalanannya. Setelah kembali ke hamba-hamba yang menantinya, Jana Suci Pelagia mewartakan Kristus, banyak dari mereka yang bertobat dan percaya. Ia mencoba mempertobatkan ibunya, namun perempuan yang keras hati itu mengirim pesan kepada pemuda kekaisaran, untuk memberitahukan bahwa Jana Suci Pelagia adalah seorang Kristen dan tidak ingin menjadi istrinya. Pemuda itu mengerti bahwa Jana Suci Pelagia tidak mungkin didapatnya, dan karena tidak ingin menyerahkannya kepada siksaan, ia menjatuhkan diri atas pedangnya. Ibu Pelagia menjadi takut akan murka kaisar. Ia mengikat anak perempuannya itu, lalu membawanya ke istana Diokletian sebagai seorang Kristen yang kemungkinan menyebabkan kematian ahli waris takhta. Kaisar tertawan oleh keelokan Jana Suci Pelagia yang luar biasa dan mencoba membujuknya untuk menjadi istrinya dengan menjanjikan hal-hal duniawi. Namun Jana Suci Pelagia menolak tawaran kaisar dan berkata, Engkau sudah gila, kaisar, berbicara kepadaku seperti itu. Ketahuilah bahwa aku tidak akan melakukan permintaanmu. Aku benci pernikahanmu yang cemar, sebab aku mempunyai mempelai, Kristus, Raja Sorga. Aku tidak menghendaki mahkota kekaisaranmu yang duniawi dan sementara, sebab Tuhanku di kerajaan sorgawi telah mempersiapkan bagiku tiga mahkota yang tak binasa. Yang pertama untuk iman, sebab aku percaya dengan segenap hatiku akan Allah yang benar. Kedua untuk kesucian, sebab aku telah menghususkan kesucianku kepadanya. Dan yang ketiga untuk kemartiran, sebab aku hendak menerima baginya segala derita dan mempersembahkan jiwaku karena kasihku akan dia. Diokletian menjatuhkan hukuman bakar dalam tungku tembaga atas jana suci pelagia. Jana suci pelagia tidak mengizinkan para algojo menyentuhnya. Dengan membuat tanda salib ia masuk ke dalam tungku yang menyala itu, di mana dagingnya lumer bagaikan mur dan memenuhi seluruh kota dengan keharuman. Tulang belulangnya tidak rusak dan dipindahkan oleh kaum pagan keluar dari kota. Empat ekor singa keluar dari gurun dan duduk di sekeliling tulang belulang itu dan melindunginya hingga episkop Klinon datang ke tempat itu. Ia mengumpulkannya dan menguburkannya dengan hormat. Pada masa pemerintahan Konstantinus Agung, dibangun gereja di tempat penguburannya. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada pertanyaan atau komentar, silakan dituliskan pada kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share juga ya. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Tuhan memberkati.